Dari Jambi, dari Jambi lumayan banyak ya, dari Solo. Wah, banyak sekali ya. Jangan lupa. Dari Jambi, dari Bogor, dari Kudus, dari Solo. Dari Jambi, dari Kudus, dari Kudus, dari Kudus, dari Kudus. Dari Bronwyn. Oh, it seems I know her. Bronwyn Juke. Dari Uzbekistan. Wah, jauh sekali nih dari Uzbekistan ya. Baik, selamat datang semuanya. Selamat sore. Selamat datang di sesi pertama. Selamat webinar TPP LBE UTI. Dalam seri Bincang Santai bersama penerjemah. Baik. Dalam Bincang Santai sesi pertama ini, telah bergabung bersama kita semua, Dr. Doni Jaya. Beliau merupakan dokter linguistik di bidang kajian penerjemahan. Ya, Pak Deni ya? Iya, betul. Baik. Belum lama, baru berapa ya? Dua tahun lalu ya? Dua tahun lalu ya. Baik, sebelum memulai sesi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Wijaya. Saat ini saya menjabat sebagai manager program pengembangan penerjemahan di LBE UTI. Dan dalam sesi Bincang Santai bersama penerjemah ini, saya akan menjadi moderator. Jadi, bagi yang belum tahu, sesi Bincang Santai bersama penerjemah ini akan diadakan secara berturut-turut selama tiga hari, dimulai dari hari ini. Dan hari ini, topik kita bersama dengan Pak Doni Jaya adalah menjawab pertanyaan yang mungkin sering pertanyaan menjadi penerjemah. Itu apakah soal bakat atau soal jam terbang? Baik, nanti bila ada pertanyaan, ada pertanyaan bisa disampaikan melalui tombol Q&A yang ada di bawah Windows Zoom Anda. Jadi, Anda bisa diketik di situ. Tapi karena waktu yang cukup singkat, jadi mungkin saya minta maaf terlebih dahulu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan sedikit, tadi kita sudah mendengar sedikit mengenai Pak Doni, dan izin dengan saya membacakan sedikit lagi mengenai profil beliau ya. Jadi, beliau merupakan lulusan Universitas Indonesia, S1 di Sastra Inggris UBI, yang merupakan lulusan dengan IPK tertinggi saat itu. Kemudian beliau langsung melanjutkan program Magister Humaniora di FIBUI di bidang linguistik dengan tesis terjemahan beranotasi novel The Other Pulling Girl karya Filipa Gregori ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian beliau melanjutkan studinya, dan seperti yang tadi sudah beliau sampaikan, beliau dua tahun mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu linguistik, spesialisasi di kajian penerjemahan. Disertasi beliau adalah penerjemahan novel Dracula, karya Bram Stoker ke bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kasus pengaluan skema budaya di Fergen. Mungkin bisa kita mulai ya Pak Doni. Iya, benar ya. Jadi, sebetulnya kredensial-kredensial yang tadi juga akan muncul juga ya di dalam slide. Jadi, akan ada sedikit penguat, tapi tidak perlu saya sebut lagi judulnya ya. Seperti itu disertasinya. Paling lebih ke berbagi pengalaman aja ya. Seperti tadi kita bilang, ini kan bincang santai. Bincang santai. Iya. Saya coba untuk... Disertakan sedikit Pak Doni, sekarang kegiatannya, kesibukannya sehari-hari ini. Iya. Bagaimana ya, karena ini kan masa pandemi ya juga. Jadi, sebetulnya kalau dilihat dari work from home, itu kan sebetulnya untuk penerjemah itu sebetulnya, apalagi penerjemah freelancer, saya kan kebanyakan juga bekerjanya gitu kan, juga menerima jobnya dari rumah. Jadi, sebetulnya dari segi pekerjaan tidak terlalu banyak berbeda. Tapi, permasalahannya kan saya juga kadang mengajar sebagai dosen paruh waktu juga di UI, kemudian di LBI UI juga. Nah, itu yang berpengaruh sebetulnya. Jadinya harus mencoba untuk mengajar via online gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dari segi penerjemahan, tidak banyak bedanya. Memang dari awal, memang sudah work from home dari dulunya. Memang kali tertarik dengan dunia penerjemahan, sampai jadi profesional, terus jadi doktor di bidang penerjemahan itu, seperti apa Pak? Ya, itu sebetulnya seperti menggabungkan antara dunia praktis dan dunia teoretis, ya sebetulnya ya. Jadi, saya ingin mengejar sesuatu yang teoretis, ya itu maksudnya dalam bidang akademis, tetapi juga applicable dalam dunia sehari-hari gitu maksudnya. Jadi, kan penerjemahan itu. Dan juga saya kan memang menyukai bahasa. Jadi, kira-kira apa ya yang bisa praktis sekalipun teoretis at the same time. Jadi, saya memutuskan untuk mendalami bidang penerjemahan, karena di samping itu juga katanya kan, itu belum terlalu banyak berkembang ya di Indonesia ya. Bahkan belum ada S2 khusus penerjemahan. Ini pun saya kuliah kan di bawah naungan ilmu linguistik gitu, jadi bukan penerjemahan sendiri. Nah, ini sedikit nggak ngasih tahu juga ini, karena moderator kita ini sebetulnya lulusan, Mas Andika ini lulusan RMIT gitu kan, Nah, itu sudah ada kan jurusannya kan, di sana, di Australia, tapi di Indonesia belum gitu. Jadi, saya gelarnya masih Master Linguistik, Magister Linguistik, tapi bukan seperti beliau, Master of Translation and Interpreting yang khusus seperti itu. Jadi, mungkin ini adalah sebuah bidang yang layak untuk diikuti atau didalami gitu, karena itu akan membuat kita unik di Indonesia gitu ya. Oke, baik, Pak. Jadi, menarik sekali ya tadi, menggabungkan teori dengan prakteknya ya, dan pengalaman Linguistik sebagai praktisi. Nah, mungkin ini sesuai sekali dengan topik kita pada hari ini, mengenai ini bakat atau jam terbang sih. Jadi, mungkin nanti Pak Doni bisa menyampaikan menurut teori, menurut pengalaman Pak Doni sendiri. Iya. So, I'm trying to be less academic as possible ya, tapi memang kadang-kadang sulit gitu ya, untuk memisahkan, karena saya udah sering mengutip sana-sini, jadi, ya nanti kita lihat aja gitu, seberapa bisa santai kah gitu percakapan ini. Jadi, boleh saya share screen-nya sekarang ya? Iya, silahkan Pak Doni. Oke deh. Jadi, Oke, jadi mulai dari sini ya. Oke. Oke, jadi ini presentasi pada hari ini gitu ya, narasumbernya ya saya gitu. Kemudian, ya seperti tadi saya lihat, Mas Andika itu gelarnya cukup unik ya, M Trans Interp, ini Master of Translation and Interpreting Studies. Am I correct, Mas Andika? Betul. Oke, ya. Tapi perhatikan juga tentang titiknya segala macam, tapi but not anyway, it's not our problem tonight. Nah, oke, jadi menjadi penerjemah bakat terpendam atau jam terbang. Ini sebetulnya waktu itu kita memikirkan judulnya itu yang bagus bagaimana ya. Harusnya ini berasal dari nurture versus nature. Gitu kan ya, waktu itu ya. Jadi, kita mencoba untuk menerapkan yang disebut metode penerjemahan bebas. Jadi, kita menerjemahkan nature versus nurture menjadi bakat terpendam atau jam terbang. So to speak kira-kira itu adalah padanan yang paling dekat. Ini pun juga sudah penerjemahan sebetulnya ya, dari judulnya aja. Oke, nah kemudian, nah ini sedikit pendidikan tadi yang sudah disebut sama Mas Andika. Tadi S1-nya Sarjana Humaniora, Master Orphi Manetis, kemudian Magister Humaniora. Nah, bisa dilihat bahwa tesis saya dan disertasi saya itu sebetulnya itu sangat berfokus pada yang namanya teksastra. Jadi, saya memang menyukai, mengkaji teksastra dan memang menerjemahkannya gitu ya. Nah, jadi yang pertama saya mengambil The Novel, The Other Berlin Girl, karya Philippa Gregory. Jadi, jika Bapak Ibu tahu, novel ini sudah diadaptasi ke dalam film ya. Yang main itu Eric Bana, kemudian ada Natalie Portman. Saya suka sekali memang kebudayaan Inggris zaman kuno gitu ya. Jadi, saya tidak suka yang modern-modern, saya sukanya yang kuno-kuno. Karena itu memang, apa ya, ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami teks-teks itu memang sangat padat dan sangat asing dengan kita, kebudayaan kita. Jadi, itu tantangan yang besar dalam penerjemahan. Akan lebih besar tantangannya menerjemahkan teks-teks yang, apa ya, yang latar belakang budayanya itu sangat jauh dari latar belakang kebudayaan kita sendiri. Bahkan orang Inggris sekalipun belum tentu mengetahui barang-barang yang disebut di dalam novelnya. Itu menyebabkan, apa ya, semacam tantangan penerjemahan yang tidak kecil. Untuk menjelaskan ke orang Inggris saja mereka belum tentu tahu, apalagi ke pembaca Indonesia. Itulah yang menyebabkan dua novel ini menjadi subjek penelitian yang menarik. Kalau yang di tesis ini, ini juga sekaligus berbagi ya, bagi mungkin Anda yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke S2 atau S3 yang mengkaji penerjemahan, ini bisa jadi saran juga ya mungkin ya. Karena di tesis ini yang disebutnya adalah terjemahan beranotasi, jadi intinya saya menerjemahkan sebagian kecil dari novel itu, kemudian saya pertanggung jawabkan isinya. Tapi untuk yang disertasi saya, saya membandingkan antara antara teks bahasa Inggris novel Dracula, karya Bram Stoker, kemudian dibandingkan dengan terjemahan Indonesia yang sudah ada. Ya, itu yang karyanya suar nih. Jadi kalau Anda beli ke Gramedia, itu sekarang terjemahan beliau. Nah, itu saya kaji waktu itu ya. Bagaimana strategi yang dilakukan beliau. Itu sangat menarik sekali karena ternyata banyak pergeseran, banyak perubahan, dan seterusnya yang tidak sepenuhnya setia, tetapi malah menjadikan hasilnya itu indah. Itu menurut saya ya, itu kira-kira sedikit dari apa yang bisa Anda lakukan dengan ilmu penerjemahan dikaji dari segi ilmiah. Nah, kemudian... Maaf, maaf, sebentar ada pertanyaan terkait itu, tapi mungkin tadi juga sudah dijawab ya. Apakah ada jurusan penerjemahan khusus Inggris ke Indonesia? Di mana? Di penerjemahan S3 di UI? Di UI kan itu dibawa ilmu linguistik ya, Mas Andika ya. Jadi baik S2 maupun S3-nya, tapi jadi kita ditumpahkan bareng sama yang belajar linguistik yang lain-lain gitu kan, yang berikut juga pendidikan bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian antara linguistik dan budaya, bahkan linguistik murni. Nah, itu mulai ada split gitu, akan dibagi ke dalam kelas-kelas khusus gitu, jadi yang penerjemahan sendiri akan dikumpulkan. Nah, itu mulai mungkin semester ketiga atau keberapa saya nggak tahu sekarang, tapi awalnya akan kita dikumpulkan bareng-bareng sama linguistik yang lain. Kita belajar yang sama, mulai dari semanti, kemudian ada ponologi, filsafat bahkan, kemudian teori kebudayaan dasar dan seterusnya gitu. Untuk S3 juga seperti itu ya Pak Doni? Sama, seperti itu. Jadi saya belajar lagi hal yang sama sebetulnya, itu apa ya, dasar-dasar. Itu setidaknya di UI ya, tapi kalau misalnya Mas Andika mungkin nanti bisa berbagi hal yang lain, karena kan lulusannya luar negeri gitu ya. Nah, itu hanya saya bisa berbagi di UI saja. Oke, terima kasih Pak. Oke, deh. Nah, kemudian sekarang, ya sekarang kerjaannya apa? Sekarang tadi saya sudah bilang, dosen mata kuliah bahasa Inggris akademik, tapi non-permanen ya, non-temporer. Dan itu kemudian, nah tapi yang terkait dengan dunia penerjemahan adalah ini, saya juga koordinator kursus penerjemahan di LDI-LTP UI, kemudian pengajarnya juga salah satu anggota tim dari pengajar, kemudian nanti ada, kemudian juga ada penerjemah, kemudian penyunting dan jurubahasa. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa sebetulnya kalau kita menerjemahkan sendiri, itu sebetulnya kita juga bertindak sebagai penyunting. Nah, tetapi kalau di lembaga seperti LDI, memang pekerjaan penerjemah atau translator dan penyunting atau editor itu memang dipisahkan, begitu kan? Nah, itu selayaknya terpisah, karena kan dua kepala akan menghasilkan sesuatu yang, it takes two to tango, gitu kan, semacam itu. Jadi, tapi kalau di luar sana, kalau penerjemah yang sendiri mungkin harus menggabungkan dua skill ini, tapi kalau di sini kita dipisah. Kemudian ada juga jurubahasa junior, gitu. Kadang-kadang saya suka dapet job misalnya untuk membacakan akta tranikah misalnya, seperti itu. Nah, itu juga termasuk jurubahasa juga, dari Indonesia dan ke Inggris. Kemudian setelah itu saya juga punya sertifikat asesor kompetensi dan penyuntingan naskah dari BNSK. Kira-kira seperti itu kalau soal profesi. Ada pertanyaan nggak ya? Coba lihat di chat. Teknologi pendidikan baiknya ke mana ya? Tama translation. Perlu ambil S1 lagi. Oh, kalau S1 sastra Inggris, coba nih, dari Siti Maisaro, Mustafa ya. S2 teknologi pendidikan konsentrasi tesol. S3 baiknya ke mana? Apakah perlu ambil S1 lagi? Maksudnya S1-nya apakah sastra Inggris lagi? Ya tidak perlu, gitu kan. Karena memang tinggal lanjut saja ke S2. Dan kalaupun S1-nya bukan sastra Inggris, kan kita ada program matrikulasi kalau di UI. Jadi, ada yang memang sastra S1-nya itu bahkan kedokteran. Katanya pernah dengar ya saya, ada yang kedokteran. Tapi dia tertarik jadi penerjemah teks kedokteran. Nah, dia perlu melakukan ada program matrikulasi. Jadi, dia masuk lagi ke kelas S1. Ngikutin mahasiswa S1, ikut lagi pengantar linguistik umum, morfologi, dan seterusnya. Tetapi bukan berarti dia harus ambil S1 dulu, ulang dari awal, gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut dulu untuk presentinya. Oke, nah teks yang pernah saya terjemahkan macam-macam ya. Selama saya ada di LBI, FIB, UI, ada teks yang paling utama tapi adalah teks akademik. Namanya juga UI. Tentu saja ini kan lembaga akademik. Jadi, we all can expect that most types of text that we are translating is actually academic text, gitu ya. Kita punya, tapi lebih seringnya abstrak. Jadi, ini abstrak ini maksudnya untuk orang-orang yang ingin mirim itu ke jurnal, see whether they will be accepted or not, gitu kan. Jadi, mereka kirimnya abstrak dulu ke kita. Kemudian ada makalah, ya entah yang itu untuk jurnal, yang betul-betul jurnal atau yang hanya prosedik saja. Kemudian saya juga menerjemahkan bagian-bagian buku. Ini biasanya berikut tim ya, gitu ya. Jadi, ada satu buku, kemudian chapter, kemudian kita bagi-bagi, gitu ya, kebanyak penerjemah. Jadi, kita juga bekerja dalam tim di sini. Kemudian ada juga, ada questionnaire. Questionnaire biasanya itu terkait, ini ya, biasanya kedokteran atau psikologi dan seterusnya. Kemudian ada juga tesis. Oke, ya, start. Oke, kemudian ada text jurnalistik juga. Nah, ini yang saya sering terjemahkan adalah text jurnalistik CSR atau lembaga-lembaga pemerintah maupun NGO, gitu. Misalnya, from Anti-Terrorism Agency and so on and so forth. Jadi, ini biasanya berita-berita yang ditujukan untuk memboost image dari klien kami, gitu. Jadi, berita apakah dia ingin melakukan donor darah, misalnya, atau ada sembako murah, dan seterusnya. Nah, itu berita-beritanya saya juga pernah menerjemahkan. Dan ini juga kadang-kadang dikerjakan proyek bersama dengan tim. Kemudian, nah, tentu saja ada text hukum juga. Kemudian ada penerjemahan, ada perjanjian, ada aptal lahir. Nah, karena kebetulan latar belakang saya sebagai katolik juga, gitu, jadi saya juga sering menerjemahkan surat baptis. Jadi, kalau misalnya teman-teman saya merasa kesulitan, ini apa sih, kembala sidang itu apa sih, gitu kan. Misalnya, ini ada tiba-tiba kutipan dari Alkitab, nah mereka tanyanya ke saya, gitu. Ini bagaimana menerjemahkannya, jemaat, nama-jemaat, nama gereja, dan seterusnya. Kemudian ada juga surat talak, peraturan institusi, dan lain-lain. Kemudian ada teksastra, itu saya pernah juga pengalaman satu buku anak-anak MN Bigfoot, pernah. Nah, kemudian ada juga cerpen, ya, secara umum. Kemudian ada lagi, situs web, laman perusahaan forex, perusahaan negara, dan seterusnya, ya. Ada manual, kemudian transkripsi rapat atau presentasi juga mungkin, ya, wawancara dengan orang. Jadi, bentuknya seperti subtitle, kalau Anda tahu. Jadi, ini ada wawancara dengan seseorang, kemudian saya terjemahkan, gitu kan, wawancara. Tanpa melihat wajahnya, tanpa melihat konteksnya, jadi itu sebetulnya agak cukup sulit menerjemahkan itu, tanpa melihat recording, gitu, tapi kita harus punya kemampuan imajinasi yang cukup tinggi. Kemudian ada juga motivational letter. Nah, ini belakangan, ini kan banyak, ini berseliweran program beasiswa, ya. Nah, program beasiswa itu biasanya mensyaratkan calon pesertanya untuk membuat motivational letter. Nah, itu biasanya mereka mungkin kurang pede dengan bahasa Inggrisnya, sehingga mereka minta tolong agar diterjemahkan, tolong dong, gitu, biar lulus beasiswa, misalnya, seperti itu. Itu juga bisa juga. Kemudian CV, surat pernyataan, statement letter, certificate, dan seterusnya, ya. Ini juga yang lain-lainnya. Saya juga pernah ada berkas PowerPoint juga, ini mungkin materi kuliah dari seorang dosen, gitu ya. Jadi, dia ingin mengubah itu ke dalam bahasa Inggris, jadi bisa diterjemahkan juga, gitu. Jadi, macam-macam ya, Pak Duni, ya. Macam-macam sekali, macam-macam sekali. Ini strategi-strategi yang diterapkan itu sama, Pak, nggak sih, Pak, kalau menerjemahkan teks-teks yang banyak seperti ini, Pak? Waduh, itu berbeda-beda, ya. Tapi untuk strategi, untuk detailnya saya cuma bisa kasih yang general aja, ya. Kalau untuk teks legal, gitu kan, kita cenderung mempertahankan struktur, kemudian harus mempertahankan jumlah rinciannya juga harus dipertahankan, dan seterusnya. Itu terlalu besar, sih, ya, untuk konteks sekarang. Tapi yang jelas, berbeda pendekatannya. Kalau teks sastra, kita cenderung lebih kreatif dan lebih bebas, sedangkan kalau untuk teks hukum yang kaku, kita tidak boleh sebebas itu, gitu kan, ya. Kalau untuk teks akademik, tengah-tengah, deh, gitu. Kita, kalau misalnya, apa ya, hasil kalimatnya menjadi terlalu aneh, tentu saja kita bisa menggantinya, gitu kan, seperti itu. Selama maknanya tetap bertahan. Nah, itulah, karena itu butuh ikut kursus-kursus, gitu kan, sehingga kita bisa mengetahui strategi yang lebih detail. Jadi, bisa dikenali nanti, ya, Pak. Iya, nanti akan ada infonya, ya, tentang itu, ya. Oke. Nah, ini kan dari yang, tadi semua yang saya bilang ini, teks-teks ini kan rata-rata tidak dipublish, ya. Ini hanya untuk keperluan pribadi institusi atau klien, seperti surat talak, surat apa, ya, itu mana dipublish, gitu. Kayaknya nama kita tidak akan ditulis sebagai penerjemah. Tapi saran saya, sih, ada pentingnya bagi kita penerjemah profesional untuk coba, deh, menerjemahkan teks-teks yang dipublish. Nah, jadi misalnya saya pun, nah, ini adalah contoh-contoh dari, ini buku-buku yang pernah saya terjemahkan, dan itu diterjemahkan. Eh, dan itu dipublish atau diterbitkan. Karena kebetulan saya waktu itu bendaftarnya sama sebuah penerbit, penerbit Tristan, gitu ya. Jadi, saya juga, dan termasuk latar belakang saya juga, jadi saya menerjemahkan buku-buku ini. Karena saya juga kebetulan punya minat dalam bidang teologi, dan juga, ini juga, terutama yang demensia ini, buku ini menarik, karena selain memang ada unsur rohaninya di situ, di situ juga banyak istilah medis, yang terkait dengan psikiatri, terkait dengan psikologi. Jadi, kalau begitu kita sudah terjun ke dalam dunia penerjemahan yang sesungguhnya, itu sulit, ya, untuk membedakan jenis teks yang satu dengan yang lain. Teks akademik, teks rohani, kemudian ada teks promosional, itu kadang-kadang bisa bercampur baur jadi satu, gitu ya. Jadi, kadang-kadang sulit untuk menggeneralisir, gitu kan, misalnya, strategi apa yang paling cocok. Ya, kita tergantung konteksnya aja yang dibutuhkan. Nah, ini, yang terakhir ini belum terbit, ya, jadi ini masih bahasa Inggris. Kemudian, kalau yang ini waktu itu kekolaborasi tiga orang. Tapi, ini yang pertama. Ini cukup sulit karena ini teologinya cukup berat waktu itu. Jadi, saya sampai tanya-tanya juga. Apalagi karena kan sebetulnya, walaupun ini kan agama Kristen Protestan, ya, sebetulnya latar belakangnya, ya, tetapi karena kebetulan saya Katolik, saya menemukan bahwa ada juga istilah-istilah dan cara, dan ungkapan-ungkapan khusus yang ada di Kristen Protestan, tetapi tidak ada di Katolik. Jadi, saya pun kadang-kadang harus search juga. Waktu itu saya ketemu gembala sidang. Gembala sidang itu apa, ya? Apa court shepherd? Misalnya, gembala kan shepherd, kemudian sidang itu court. Ternyata enggak, senior pastor. Saya enggak tahu. Karena saya taunya cuma priest, bishop, and pope, gitu ya. Because I'm Katolik. Something like that. Untuk menerjemahkan, misalnya, yang tidak berhubungan dengan background kita itu masih bisa, ya, Pak Dunia. Masih bisa. Asal berani bertanya. Berani bertanya, tahu kemana bertanya, tahu sumber yang tepat, dan tahu orang yang tepat, gitu ya. Bukan berarti kita harus betul-betul, apa ya, maksudnya datang ke ibadatnya, atau something like that. Yang penting kita tahu sumber, apa ya, di Google aja sebetulnya juga ketemu, sih. Kayak misalnya dari contoh-contoh akta baptis itu, itu suka ada yang ada di terjemahkan. Makanya saya tahu bahwa gembala sidang itu jadinya senior pastor, karena ada yang menerjemahkan di bawahnya. Misalnya gitu, misalnya contoh aja, oke. Itu, itu, jadi ini ya sekali lagi poin saya adalah mungkin penting untuk ada satu atau dua lah seenggak-enggaknya buku yang diterbitkan. Karena ini bisa menambah CV kita sebagai penerjemah. Apalagi nanti kalau misalnya BNSP sudah mengeluarkan itu ya, nanti ya sertifikasi ya, nanti jangan-jangan kita bisa langsung, apa sih namanya, jalur, jalur portfolio, gitu ya. Jadi buku yang sudah kita terbitkan langsung aja tinggal kasih dan kita akan dapat sertifikat, gitu. Asal sudah diterbitkan. Kalau nggak diterbitkan, apa buktinya, gitu kan masalahnya. Baik, Pak. Bisa lanjut. Ya, lanjut. Nah, kembali ke pertanyaan apakah nature versus nurture itu. Nah, ada pendapat banyak ahli. Newmark, ini sarjawa, apa ya, cendekiawan yang sangat terkenal di bidang penerjemahan. Dia berkata bahwa writing is something like which translation you can learn. You are not born a good writer. You do not have to be one now. You have to be determined to become one to relate new experience to fresh language. Dan dari pernyataan ini sudah jelas bahwa seperti menulis, kan banyak yang bilang menulis itu, ah saya nggak bisa nulis berarti saya nggak bakat, gitu ya. Tapi kata Newmark di sini, translation itu sama seperti menulis. Bisa dilatih dan bisa dialami, gitu ya, setiap harinya. Asal kita cukup determine untuk melakukannya, gitu ya. Kemudian di buku lain, Newmark berkata juga, tapinya, only in one area perhaps poetry is a translator born not made. Ini kesannya seperti kontradiktif, gitu ya. Bahwa hanya ada satu jenis, yaitu kalau kita menerjemahkan puisi, itu kita, itu unsur apa ya, unsur nature-nya itu lebih besar daripada unsur nature-nya. Nah ini mungkin dia mengacu kepada bakat, gitu, kepada bakat menulis. Memang ada beberapa teori yang berkata bahwa jika kita ingin menerjemahkan teks-teks yang indah-indah, teks yang sifatnya sastra, seperti itu, kita sendiri harus jadi penulis. Jadi translator-nya itu memang sudah pernah menulis sastra, gitu. Nah kalau ada yang kebetulan mau nyari sih, saya kebetulan cerpen saya pernah diterbitkan sama kompas sekali, tapi yaudahlah itu sudah lama, gitu, but anyway. Nah, oke, nah, jadi in one area, oke, jadi ini, setidaknya ini saja. Tetapi kalau dalam jenis-jenis teks yang lain, saya pikir sih memang unsur nurture-nya itu lebih besar, gitu. Karena itu bisa dilatih seiring dengan pengalaman kita menerjemahkan. Menurut Wyatt, dia berkata bahwa, The development of translation as a human skill to reach the level of professional expert knowledge is dependent on the ability to integrate all the knowledge required for the task SM. Again, di sini mengisyaratkan bahwa translation adalah human skill. So, ini bukan sesuatu yang datangnya dari surga. Begitu kita lahir, kita udah tahu-tahu bisa menerjemahkan. This is impossible. Bahkan bahasa pun, bahasa ibu kita itu kan kita, kita kan terpapar sama bahasa kita, gitu. Kita belajar setiap hari kata baru. Jadi translation pun, jadi bisa kita simpulkan sebagai sesuatu yang dipelajari, sehingga jadinya profesional. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk begitu lahir bisa jadi translator, gitu. Perlu usaha, perlu niat, dan seterusnya. Nah, ini kita mungkin... Oh, ini Wyatt yang ini sudah ya. Ini ternyata sama saja. Nah, kemudian dari Snell Hornby, translator must be delingual and bicultural. The extent of his knowledge, proficiency, and perception determines not only his ability to produce the target text, but also his understanding of the source text. Jadi, memang, kalau ingin menjadi penerjemah, kita harus, apa ya, tidak hanya bisa bahasa asingnya saja, tetapi juga harus menguasai budayanya. Artinya apa? Kita juga harus terpapar dengan budayanya. Jadi, kalau kita hanya, misalnya di sini saja, tidak pernah kemana-mana, gitu, misalnya tidak pernah merasakan budayanya itu, tidak pernah nontonlah setidak-tidaknya, gitu, karena bagaimana budaya. Kalau dalam hal ini, saya bahasa Indonesia, eh, bahasa Inggris, gitu ya. Jadi, kalau jika kita tidak pernah merasakan atau menonton setidak-tidaknya budaya itu, dari YouTube atau ini, akan sulit untuk bisa tune in, gitu ya, kepada budaya yang sedang kita hadapi. Apalagi kalau kita menerjemahkan sastra, gitu, kira-kira. Jadi, kita harus ada upaya. Pengetahuan itu tidak didapat begitu saja, serta-merta, otomatis, gitu. Jadi, lebih ke, kalau dikembalikan ke pertanyaan topik kita ini, jam terbang itu sebenarnya cukup penting, ya, di sini. Iya, tentu saja. Terutama, nanti akan ada dibahas juga, sih, apa-apa yang akan ditambahkan, yang akan berkembang seiring dengan jam terbang, gitu. Oke, nah, kemudian, ini kita lihat, nah, ini sekarang nature versus nurture. Sebelum lebih lanjut, saya akan sedikit, ini, bahwa yang saya maksud dengan nature di sini adalah bakat atau talenta, termasuk juga minat, ya, kecenderungan alamnya setiap orang. Kemudian, nurture itu adalah gabungan dari pengalaman, jam terbang, pendidikan, pelatihan. Nah, paparan yang di sini, yang saya maksud ini bukan description, ya, tapi kemampuan kita untuk terkena, gitu, ya, terpapar dengan bahasa, gitu, ya, terpapar dengan bahasa dari yang kita dengar, dari yang kita baca, dari yang kita lihat, kemudian masuk ke diri kita, secara seperti itu. Kemudian juga termasuk penelitian. Penelitian nggak perlu susah-susah, sih, sebetulnya lewat Google aja juga, kan, kita sudah meneliti, sebetulnya kita search, gitu, ya. Kemudian, nah, ini saya pisahkan nature versus nurture ini, di sini, berdasarkan beberapa jenis teks utama yang dikenal dalam kajian penerjemahan. Ada teks hukum, kemudian ada teks akademik, kemudian ada teks jurnalistik, kemudian di sini ada sambungannya brosur, teks brosur atau teks konten web, kemudian teks sastra. Jika kita lihat, makin ke atas di sini, ini teksnya semakin kaku dan semakin harfiah. Gitu ya, penerjemahannya. Terus makin ke bawah, kalau jurnalistik ini kira-kira di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian makin ke bawah, ini makin membutuhkan keindahan dan kekreatifan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ketika kita menerjemahkan dari masing-masing lima jenis teks ini, unsur mana sih yang lebih dominan, gitu, unsur bakatnya atau unsur pengalamannya, kita lihat di sini. Nah, kalaupun ada unsur bakat ketika kita menerjemahkan teks hukum, nah, ini juga sebetulnya, ini hanya dari pengalaman dan dari insting saya saja ya, tertentunya this is still arguable, gitu kan. Adalah ketelitian. Jadi, kalau kita memang sudah pada dasarnya punya sifat teliti, itu akan sangat menolong, jika kita menerjemahkan teks hukum. Misalnya saja, ketika kita menerjemahkan A, B, and C, misalnya gini deh, seseorang dapat dipenjara jika dia melakukan A, B, dan C. Berarti dia harus melakukan semuanya, baru bisa dipenjara. Tapi kalau misalnya dibilang dia hanya bisa dipenjara jika dia melakukan A, B, atau C, berarti dia hanya bisa, cukup dia hanya melakukan satu saja, dia sudah bisa dipenjara, gitu kan. Nah, kalau kita tidak teliti menerjemahkan itu, misalnya, end-nya kita somehow berubah menjadi or, ini akan sangat fatal akibatnya, gitu ya. Karena orang yang tadinya tidak dipenjara, jadi dipenjara, atau yang tadinya tidak bisa dipenjara, malah jadi dipenjara, seperti itu. Jadi, ini butuh ketelitian dalam hal ini. Nah, tetapi bagaimanapun juga, ada juga unsur pengalamannya yang tidak kalah penting. Misalnya, istilah. Peristilahan di dalam teks hukum sangatlah penting. Misalnya, perjanjian kerahasiaan. Apa sih perjanjian kerahasiaan? Kerahasiaan kan sekresi, ya, gitu misalnya. Kalau kita berpikir, apakah secret agreement, gitu kan, atau clandestine agreement, atau something like that, ternyata confidentiality agreement. Ini taunya dari mana? Tentu nggak ujuk-ujuk tahu, kan, dari kepala kita. Kita mesti cari, kita mesti search. Kita mesti pernah melihat teksnya, gitu, dari Google. Nah, ini sangat perlu pengetahuan. Kemudian, apa ya, penyidikan, penyelidikan, itu apa sih, gitu kan, yang satunya preliminary investigation, yang satunya investigation, dan seterusnya. Taunya dari mana? Nah, dari kursus. Kalau nggak dari kursus, ya dari forum-forum, seperti itu, dari forum penerjemah, yang saling bertukar pendapat, gitu ya, tentang padanan-padanan yang mungkin, diajukan. Kemudian, untuk teks akademik, memang ada unsur, bakatnya itu memang, adalah cara untuk mengenali logika kalimat. Pernah nggak, kalau ada yang pernah, apa ya, pengalaman menerjemahkan, ternyata tidak semua teks sumber itu, ditulis dengan baik. Contohnya, ada tiga unsur, yaitu A, B, C, dan D. Loh, kok dia bilang tiga, kok ada empat? Gitu kan ya? Ini kan tidak logis, sebetulnya. Nah, penerjemah yang baik, itu nggak bisa diem aja, melihat ini. Gitu, dia harus sensitif, gitu. Entah dia tanya ke kliennya, misalnya, apakah Pak atau Gu, apakah ini betul tiga? Atau saya salah paham, atau bagaimana? Atau kalau kita tidak bisa menghubungi kliennya, ya kita bisa ganti ini jadi empat. Ada empat unsur, yaitu A, B, C, dan D. Itu menunjukkan kemampuan kita untuk berpikir kritis ketika menerjemahkan teks akademik. Kemudian, dari unsur pengalamannya apa? Again, istilah, sama seperti hukum ya. Keefektifan obat. Mungkin kalau kita tidak biasa terpunyata, papar dengan teks-teks kesehatan, kita akan berpikir medicine's effectiveness. Misalnya gitu. Ternyata, the drug's efficacy. Di bidang kesehatan masyarakat, mereka lebih menyukai menggunakan kata efficacy ketimbang effectiveness. Kemujarapan, kemustajaban, gitu. Dan obat yang dimaksud bukan medicine, tapi drug, misalnya. Nah, kemudian, jurnalistik itu, kalaupun ada unsur bakat atau minatnya, mungkin adalah minat terhadap fakta. Misalnya, fonograf yang ditemukan pada abad ke-18 itu loh. Fonograf itu kan ditemukannya perasaan zamannya Thomas L.P. Edison, gitu. Dan itu nggak mungkin zaman Mary Antoinette, gitu kan. Jadi, kalau kita punya pemikiran yang penasaran, gitu, terhadap fakta, apalagi kita banyak baca, tentu kita akan bisa mampu untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan semacam ini. Sehingga pertama, kita bisa tanya kliennya, betul nggak ini abad 18 atau 19 kali abadnya tahun 1800-an, maksudnya. 1809 sekian, itu kan abad 19, sebetulnya. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi, kita sensitif, gitu, terhadap kesalahan-kesalahan fakta, atau salah typo, sebetulnya, gitu ya, kalau dalam hal ini. Kemudian, kalau, ya? Jadi, kalau yang saya lihat dari nature ini, ini hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa didapat kalau seseorang itu menerjemahkan menggunakan machine translation, ya? Oh, ya, tentu saja. Kalau Google Translate, dia tulis 18, ya tetap 18, gitu. Nggak akan dia, nggak akan dia mikir fonograf, ah, nggak, salah diganti jadi 19, gila, pinter banget, gitu kan. Kayaknya nggak sampai ke situ juga, gitu kan. Jadi, ya, kalau misalkan ditulis bahwa penduduk Indonesia, eh, penduduk Jakarta itu 100 ribu, ya, dia akan menerjemahkan 100 ribu juga, padahal kita tahu no-nya kurang satu, misalnya, sebetulnya. Gitu, kan, disitulah perlunya unsur manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh Google Translate. Ya, membaca konteks, kesalahan informasi, kesalahan fakta, dan seterusnya. Ya, itu, it's a good point, tuh ya, sekaligus, pas lagi menyinggung ke situ juga. Oke, nah, kemudian ada lagi nama lembaga, peristiwa, dan gelar. Ini berhubungan dengan pengalaman, ya. Binas pendidikan, binas pendidikan, itu apa ya, binas official, terus pendidikannya education, oke, tapi kadang-kadang saya melihat ada yang menerjemahkan department of education, tapi itu kayak ministry, ya nggak sih, gitu kan, department of education, kemudian agency, tapi kalau agency jadinya badan, ya udah education office, something like that, dinas ini, dinas itu, something like that. Jadi, ini sudah formatnya seperti itu, usually. Oke, kemudian, jenis teks berikutnya adalah, brosur atau content web. Nah, ini, kalaupun ada bakat, pernah nggak sih diantara Anda yang merasa berbakat untuk menawarkan barang, apapun yang Anda tawarkan, kejual semuanya. Nah, nah ini, kita bisa berargumen, apakah itu memang bakat, atau memang dipelajarin sih, gitu maksudnya. Kadang-kadang memang ada yang kelihatannya jago gitu ya, untuk-untung, kayaknya, meyakinkan, gitu kan, segala apa yang dikatakan menjual. Nah, ini mungkin juga bisa tercermin lewat bahasa. kemampuan persuasi, misalnya, kami senantiasa bersama Anda, terjemahannya will always by your side. Nggak sama ya, senantiasa always together with you, sebetulnya gitu kan ya, terjemahan, terjemahan literalnya always together with you, tapi diterjemahkan jadi will always by your side. Somehow kayaknya lebih hangat, gitu ya, lebih, lebih meyakinkan, seperti itu ya. Kemudian ada, nah, kalaupun ada pengalaman, ada juga pengetahuan produk. Misalnya, kalau kita ingin, ingin apa ya, di dalam brosurnya, ketika kita menerjemahkan, misalnya kita akan menjual sebuah printer, ya, kita akan menjual sebuah printer, kita apakah, kita menerjemahkan kata print, menjadi cetak, atau print. Ini kan kita harus tahu, di alatnya itu sendiri, di alatnya itu sendiri, apakah tercetak kata print, atau kata cetak, gitu, seperti itu. Kan itu kan pengetahuan produk juga penting, kita harus tanya ke kliennya setidak-tidaknya. Nanti bakalan yang diproduksinya itu, alatnya itu, akan menulis kata print, atau kata cetak, seperti itu, agar kita menerjemahkan tidak salah, misalnya gitu. Kemudian ada solusi cerdas BCA. Apakah diterjemahkan solusi cerdasnya, atau tidak, atau diterjemahkan juga, kenyataannya diterjemahkan, BCA Smart Solution. Nah, kalau yang tahu seperti ini kan, kita kan nggak tahu sendiri, ini yang tahu semua ini adalah lembaganya, gitu kan, dalam hal ini BCA, gitu misalnya, gitu kan. Nah, ini sastra ya, perlu kekreatifan. Anda pernah baca Harry Potter, yang namanya Mirror of Eriset itu, diterjemahkannya menjadi cermin tarsa. Ini sebetulnya di kalangan, apa ya, kajian penerjemahan di Indonesia, contoh ini itu sebetulnya udah kelise, ya, sebetulnya udah sering sekali diajukan. Ini contoh yang sangat baik, dari sebuah kekreatifan penerjemah. Ini spiana Sri Santi, kalau saya nggak salah ya, yang menerjemahkan ya. Jadi, Eriset ini adalah pembalikan dari desire. Anda tahu tentunya ya, fungsinya Mirror of Eriset ya, yang menunjukkan hasrat kita yang terdalam, gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah pembalikan dari desire, sehingga begitu diterjemahkan, jadinya cermin tarsa adalah pembalikan dari hasrat. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh terjemahan yang sangat kreatif, dan tentunya memerlukan pemikiran yang tidak sebentar. Nggak asal menerjemahkan. Pasti ada, mungkin nunggu sebentar, berpikir-pikir dulu kira-kira apa. Nah, ini menunjukkan niat dan minat dari seorang penerjemah, tentu saja ya. Dan minat pribadi juga tentunya masuk. Di situ. Kalau kita sudah tidak suka sama novelnya, tentu akan berat ya menerjemahkannya ya. Gitu ya. Nah, ini jadi mungkin saya masukkan ke dalam kategori bakat atau minat. Tapi, bagaimanapun, ada yang bisa kita pelajari. Misalnya, misalnya saya pernah ketemu ungkapan idiomatis. Oh, she has received, eh, he ya, dalam hal ini ya, he has received Dear John letter. Pernah dengar lagu, karena kebetulan saya suka lagu-lagu lama, jadi saya tahu tentang Dear John, something like that. Nah, itu surat putus, sebetulnya. Nah, itu kalau Anda masuk ke, apa ya, ke kamus, ke kamus Oxford, Dear John letter ini ternyata sudah masuk ke dalam kamus itu. Jadi, ini artinya surat putus yang diberikan oleh seorang perempuan secara tiba-tiba kepada, kepada yang lelakinya. Gitu. Jadi, untuk tahu konteks ini, Anda harus tahu lagunya dulu. Gitu. Misalnya. Nah, ini kan dipelajari ya, karena kebetulan kita tahu lagunya, karena kebetulan kita punya kamus, jadi kita tahu, kita nggak ujuk-ujuk tahu dari sananya. Kemudian ragam cakap, nah, ini gue yakin, hakul yakin, lu kagak torek. Nah, ini bahasa Betawi ya. Ya, kira-kira kita bisa terjemahkan menjadi, I'm pretty sure you ain't deaf. Misalnya gitu, jadi ditambahkan kata pretty, ditambahkan kata ain't, and so on. Jadi, untuk menimbulkan logat ke daerahan. ini juga diperoleh dari kita, mungkin banyak nonton film-film Amerika, gitu ya, yang street conversation, kayak gitu ya, informal conversation, kolokualism, and so on. Ini kemaran ya, Pak Dunia. Kenapa? Ini, semakin banyak terpapar, ini kita bisa, semakin familiar gitu ya, dengan. Oh ya, lama-lama kita jadi bisa, keluar sendiri, karena kan sebetulnya kan dari, yang namanya ilmu pendidikan bahasa, itu kan diperoleh dari, yang, yang, apa ya, strategi belajar bahasa yang paling baik, itu kan paparan sebetulnya. Jadi, bukan dihafal, tapi dipapar setiap hari, gitu kan. Jadi, saya yakin ini pun juga berlaku. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada contoh nih ya. Saya pernah iseng-iseng menerjemahkan novel Cabaukan. Kalau ada yang tahu, itu yang main Terry Salim waktu itu. Nah, ini ada novelnya, itu karya Remy Silado. Saya coba-coba menerjemahkan. Ini tekst sumbernya. Setelah Bang Obar dinyatakan mati, keempat istri tuanya menggosok-gosok dan memanas-manasi empok njun, ibu mertua, supaya menyalahkan kehadiran tindung dalam keluarga besar itu. Nah, waktu saya menerjemahkan ini, kok saya pernah ingat gitu ya, bahwa ada ungkapan bagus dari film The Favorite. Pernah nonton? The Favorite? Tentang Ratu Anne dan kekasihnya itulah. Ya, itu kalau ada yang pernah nonton tahun 2018. Itu bergaya barok gitu ya, settingnya lah, 1600-an. Di situ ada kata-kata yang dikatakan oleh Abigail, The Queen has taken a shine to me and I will drip poison into her ear regarding you until she is mad. Wah, kayaknya keren juga. Ini saya ingat-ingat nih ekspresi ini saya pakai aja di sini. Boleh nggak ya kira-kira ya? After Bang Obar's death was officially recognized, his fall otherwise drip poison into the ears of Mpo Injun. Ini salah satu contoh aja bahwa paparan itu penting dalam menerjemahkan teks Astra. Karena saya pernah dengar ekspresi yang dan itu sangat-sangat memorable gitu ya in my head. Karena keren banget gitu maksudnya itu. bayangkan itu meneteskan meneteskan racun ke kuping. Itu kan ya intinya menyebar rumor kemudian false, hoaxes, and so on gitu. Jadi saya pikir kenapa tidak menggunakan itu di dalam terjemahan saya. Gitu kan ya. Nah, ini membuktikan bahwa dalam teks Astra sekalipun peran paparan itu juga sama pentingnya seperti minat. Nertur gak? Masih penting ya? Oh iya dong tentu saja. Kalau enggak kita gak tahu. Kita mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang indah tapi kita gak tahu kata-katanya kan percuma aja gitu kan ya. Oke. Kemudian, nah jadi inilah kesimpulannya yang dari saya tentang nurture versus nurture. Semakin teknis, semakin perlu belajar. Semakin indah teksnya, semakin perlu bakat. Memang sih. Tapi bukan berarti nurture gak ada loh ya. Semakin ilmiah, semakin perlu kecerdasan atau kemampuan berpikir kritis. Oh kalau begitu, kalau IQ saya rendah, aduh saya mati deh. Saya gak bisa ada enerjemahin teks ilmiah. Gitu nanti ada yang aduh saya satu tambah satu aja bingung kadang-kadang. Ya gak gitu juga. Tapi ya bukan berarti tidak bisa di asah. Kalau tidak bisa di asah ya gak ada dong yang namanya kelas apa ya. Misalnya kalau di kita ada academic writing ya. Segala macem ya. Dimana kita diajarkan bagaimana membuat kalimat yang runut, kemudian mengenali logika kalimat, dan seterusnya, itu bisa di asah. Even intelligence can be acquired and can be learned, can be experienced, can be developed, something like that. Jadi jangan khawatir. Bisa di asah. Iya, itu intinya. Itu udah terbukti dari contoh-contoh tadi. Maksudnya. Nah kemudian. Itu juga sebenarnya bisa di asah tadi ya dengan paparan ya. Oh, banyak nonton Downton Abbey. Film-film yang seperti itu, itu banyak apa ya, florid language, kemudian sophisticated language yang mungkin akan berguna jika Anda suka novel-novel klasik seperti Jane, seperti siapa, Jane Austen, kemudian Charlotte Bronte, dan seterusnya kalau Anda suka yang seperti itu, Frankenstein, apalagi zaman-zamannya Victorian gitu ya. Menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya mungkin juga menolong. Jangan-jangan menerjemahkan Siti Nurbaya pun, Anda bisa mempergunakan beberapa ekspresi yang ada di Jane Eyre misalnya, atau di Wuthering Heights, I don't know, gitu kan. Siapa tahu kan yang namanya udah nempel di kepala, bisa keluar tiba-tiba. Gitu kan. Oke. Ya. Kemudian, Intermezu. Nah, ini kuis ya, Mas Andika ya. Baik. Untuk para peserta, mari kita lihat apakah bisa ada tantangan penerjemahan dari Pak Doni ya, Pak. Iya. Jadi gini, yang mana yang lebih baik terjemahannya? Ini ada saya contoh kalimat bahasa Inggris dari buku sejarah tentang sejarah Pharaoh, tentang sejarah Fir'aun di Mesir. There is nothing that incestuous since the Ptolemaic rule in Egypt. Seperti kita tahu, dinasti Ptolemais itu terkenal suka menikahkan saudara kandung. Nah, itu bersifat incestuous pada zaman itu. Tapi masalahnya adalah incestuous di sini dalam bahasa Indonesia kita tidak punya satu ejektif. Kira-kira yang mana yang paling enak terjemahannya? Baik. Kalau kita lihat, di chat, ada yang B, ada yang C. Oh, yang A juga ada. Banyak yang C sih kayaknya. Kalau saya lihat banyak yang C. Walaupun ada juga yang B dan A. Oke. Gimana nih Pak Dini? Iya. Nah, coba kita lihat, kita rasakan ya satu-satu ya nilai rasa bahasanya ya. Tidak ada perkawinan incest yang lebih parah dari ini. Kok ini kesannya kayak gimana ya Mas Dika ya? Kayak nonton infotainment gak sih? Gitu. Misalnya, tidak ada incest yang lebih parah. Kayaknya agak-agak kasar gitu ya. Kemudian tidak ada yang se-incest ini sejak, wah ini lebih parah lagi gitu ya. Memang se-incest ini. Tapi, saya rasa kurang serk aja. Nah, saran saya sih, tidak ada perkawinan dengan hubungan darah sedekat ini sejak dinasti Ptolemeis di di Mesir. Jadi, ini mau tidak mau harus kita paraphrase. Karena ini teks akademik. Gitu ya. Jadi, harus diingat bahwa ini adalah teks akademik sehingga mungkin perlu diparaphrase. Karena kita gak punya satu kata sifat sejauh yang saya tahu ya. Correct me if I'm wrong. Ini tidak ada satu kata sifat yang bisa mewakili ini. Sehingga, mau tidak mau harus dibuat panjang. lebih panjang. Dan B itu mungkin secara makna tidak tidak keliru gitu ya. Tapi, secara gaya bahasa apa namanya akademis itu paling bagus itu yang C ya Pak. Iya. Atau mungkin juga saya baru mikir. Tidak ada perkawinan sedarah sedekat ini seenggak-enggaknya. Yang jelas hindarilah kata inses itu. Mungkin kalau mau sedarah juga. Ini kita bisa tahu kalau kita banyak membaca akademik ya Pak ya. Merasakan juga. Merasakan juga apakah kata ini punya punya muatan yang negatif gitu ya. Misalnya karena kalau kata incestuous mungkin lebih netral dalam bahasa Inggris. Seperti misalnya ya. Jadi nilai rasanya sedikit berbeda. Baik Pak. Oke. Untuk yang menjawab C. Oke ya. Jadi benar. kemudian ada lagi nah ini ada yang quiz kedua. Yang mana yang lebih akurat she has to find her place in the court of Queen Mary Theodore The King's Sister. Ini diambil dari Teksastra. Teksastra dari The Other Berlin Girl. She ini adalah ya adalah seseorang gitu. She has to find her place in the court of Queen Mary Theodore The King's Sister. What does it mean find her place in the court? Find her place in the court. Iya. Ia harus mencari tempatnya di lapangan tempat sang ratu berada. Dia harus diterima menjadi dayang pengiring ratu. Dia harus hadir di pengadilan ratu. What do you think? Oke. Kita lihat. Melihat konteksnya. Ini konteksnya di kerajaan kemudian abad 16 ya. Oke. Jadi ada yang menjawab B dan C. Saya lihat di sini belum ada yang menjawab A yang banyak itu B kemudian diikuti dengan C. Jadi gimana ini? Oh B ya? Oh banyak B. Nah ini ini menarik nih. So what what do you think about this in the court of Queen Mary Theodore? Find her place. Nah kemungkinan besar bahwa dia ini akan dijadikan dayang. Abdi. Jadi kata iya jadi kata court di sini itu memang lebih dekat ke istana. tetapi bukan istana yang bukan istana yang real gitu tetapi kayak semacam ratu atau orang penting dengan pengiring-pengiringnya itu yang disebut court. Dengan penasihatnya dengan orang yang membawa dompetnya dengan yang dan seterusnya yang megang jubahnya dan seterusnya itu it's the whole court bilangnya gitu. Jadi memang lebih tepat seperti ini apalagi dia she. Gitu ya. Karena dia she jadi kemungkinan kalau tidak dayang ya lebih aman abdi. Menjadi abdi pengirim menjadi abdi dari ratu Mary gitu kan saudari sang raja. Jadi jawabannya adalah yang B yang B menjadi dayang atau menjadi abdi seperti itu. Tapi yang jelas bukan lapangan bukan tennis court gitu kan ya kemudian dan juga bukan pengadilan juga gitu. Buat teman-teman yang tadi masih menjawab C itu ada saran gak Pak tadi kok gimana ya kok bisa tahu sih itu bukan pengadilan tapi yang pengiring. Nah ya karena in the court of Queen Mary Tudor the king's sister she has to find her place. Jadi dapat informasinya dari mana gitu Pak. Ya itu terkait dengan konteks ya karena ini semua kan konteks ada di istana kemudian ada gelar-gelar bangsawan kemudian ada find her place ini tuh sebetulnya bukannya find her seat ya. Kalau misalnya seat mungkin memang ada di pengadilan dan kayaknya tidak mungkin juga pengadilan dimiliki oleh seorang ratu gitu ya dalam hal ini gitu. Jadi bukan bangunan. Tentang ini juga harus apa mungkin melalui paparan juga tadi ya Pak Doni ya. Iya, iya. Ini sangat kontekstual sih. Sangat kontekstual tapi saya bisa bilang ini 70% sudah pasti ke situ ngarahnya gitu. Karena find her place ini kan menunjukkan orang yang lagi berjuang gitu ya. Seperti orang yang lagi you know kalau anak perempuan yang baru yang remaja itu tuh seperti ingin menanjak karirnya kalau ingin karirnya itu tinggi dia harus find her place in the court of somebody important. Like the queen or the prince or whatever. Jadi ini menunjukkan keluarga yang ambisius yang ingin agar anak-anaknya bisa sedekat mungkin dengan orang-orang penting di kerajaan itu. Gitu kira-kira. Iya, jadi like tadi banyak yang masih keliru karena terlalu apa terpaku pada tadi kata court ini ya. Jadi belajarin nanti apa ya. Kenapa? Ya itu sangat tergantung dengan konteksnya karena ini kan kebetulan kan saya lagi membahasnya tentang The Other Berlin Girl. Kalau itu menerjemahkan Max Havelar misalnya kita harus tahu konteks kebangsawanan Jawa karena saya juga iseng-iseng pernah juga coba-coba melihat membandingkan antara terjemahan yang Ingrid Jiwani Nimpuno sama versi bahasa Inggrisnya dan itu ada keluar lah kata Lebak kemudian ada Banten Kidul kemudian Adipati kemudian ada apa lagi yang istilah-istilah kemudian ada Wudana dan seterusnya yang bahkan saya sendiri tidak tahu itu apa jadi perlu ya memang untuk bahkan budaya kita sendiri aja kita masih terus banyak belajar tentang konteks terutama sastra konteks itu penting harus benar-benar bi-cultural tidak hanya bilingual baik Pak Doni baik Pak Doni karena waktunya ini ternyata terbatas apakah bisa disimpulkan Pak Doni oh iya bentar ya jadi inilah ini yang bisa dipelajari istilah teknis ini semua bisa dipelajari termasuk juga harga apakah per karakter per halaman ini kan tidak langsung kita tahu tapi diperoleh dari kita saling nanya ke teman sesama profesional dan seterusnya kemudian ada alat bantu alat bantu yang bisa digunakan saya mungkin cepat aja ya ini ada 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 advanced learners kemudian collocation ini juga penting kemudian ada juga Trados yaitu CAT Tools jadi ini juga kalau nggak salah LBI nanti mau mengadakan juga ya pelatihan CAT Tools ya betul jadi bagi Bapak Ibu sekalian tadi sepertinya juga ada yang bertanya soal CAT Tools jadi sebenarnya LBI juga memiliki rencana tadinya untuk mengadakan kursus untuk pengenalan CAT Tools selama 10 sesi tapi karena kondisi yang tiba-tiba diharuskan WFH jadi kami masih menunda masih menunda untuk kelas CAT Tools tapi diharapkan bagi Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang tertarik nanti untuk mempelajari lebih lanjut mengenai CAT Tools semoga kita sudah bisa membuka kelas tersebut di term 3 2020 oke oke deh mungkin sekarang ini masih ada beberapa tapi kalau misalnya mau tanya jawab boleh deh oke bisa dilihat sendiri bisa disimpulkan dulu iya kesimpulannya nature memang ada tetapi jangan khawatir itu kecil gitu ya memang ada yang besar itu yang memang kalau men-translate puisi tetapi kalau proses saya pikir tidak sebesar itu juga gitu jadi kalau proses tadi kan ini kan The Other Berlin Girl kan sebuah proses sebuah novel tapi kenyataannya kita harus banyak belajar 80% lah kira-kira nah gitu kalau puisi mungkin memang lebih lebih gede lagi nature-nya apalagi jenis-jenis teks lain kita sangat butuh belajar jadi intinya belajar itu sangat penting gitu ya jadi dibandingkan dari nurture-nya itu sendiri dan nurture selalu bisa dikembangkan dan dilatih intinya gitu jangan ragu untuk ikut kursus dan mengembangkan diri jadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Doni Pak Doni ini sebenarnya juga merupakan koordinator kursus penerjemahan di LBI UBI jadi bagi Anda yang tadi mungkin merasa tertarik setelah mendengar paparan dari Pak Doni mengenai nurture versus nature nanti bisa menghubungi LBI karena mulai term ini ada kabar gembira yaitu beberapa kursus penerjemahan di LBI kini sudah ditawarkan secara online gitu ya jadi bisa diakses dari seluruh Indonesia bahkan kalau ada yang mau tadi mungkin yang dari Melbourne juga bisa bergabung karena akan disampaikan melalui online cuma mungkin nanti harus dilihat waktunya ya perbedaan waktunya jadi yang term ini akan ditawarkan yang akan ditawarkan itu kita lihat yang pertama ada kelas singkat penerjemahan ini kami akan menawarkan tiga jenis yaitu tadi teks akademik teks sastra dan subtitle akarir jadi kelas singkat penerjemahan ini terdiri dari 10 sesi 10 sesi saja investasinya juga cukup terjangkau tidak sampai 2 juta 1,8 juta per program pendaftarannya nanti bisa ke reg.lbi.fid.ui.ac.id kemudian bagi yang masih belum belum tahu saya lebih minat dan bakat saya mau kemana saya pengen jadi penerjemah tapi nature tadi ya minat bakat itu kemana kami juga ada kelas penerjemahan teks umum nah kelas penerjemahan teks umum ini akan diperkenalkan dengan macam-macam jenis teks mulai dari brosur kemudian ada teks hukum teks sastra bahkan juga ada penjuru bahasan jadi mungkin dari situ bisa terlihat sebenarnya minat dan bakat saya kalau saya mau jadi penerjemahan lebih kemana ya ini ada 2 kelas yang bisa diambil yaitu kelas penerjemahan Indonesia Inggris dan kelas penerjemahan Inggris Indonesia jadi 20 sesi ajar yang ini lebih panjang dari yang sebelumnya karena bermacam-macam teks ya dan pengajarnya juga berbeda-beda ya Pak Dunia kalau yang teks umum berbeda-beda jadi kalau kalau saya biasanya apa legal ya terus nanti kalau nanti itu ada jurnalitik ada Bu India kemudian ada juru bahasa ada Bu Inanti macam-macam macam-macam ya memang kita sedang menjuangkan praktisi yang berpengalaman di bidangnya jadi bisa langsung belajar dari situ juga mendapatkan paparan tadi ya selain mencari nature minat dan bakat Anda kita juga akan memberikan kebimbingan paparan dari teks-teks yang berbeda-beda nurture yang juga ada Pak Dunia kita bisa ambil bisa menjawab mungkin boleh boleh kita lihat satu atau dua kali tadi nah untuk kalau nggak salah ada yang nanya apakah untuk menjadi penerjemah itu harus ada latar belakang gelar akademik apakah untuk menjadi penerjemah dari Ibu Arini untuk menjadi penerjemah akademik harus memiliki gelar akademik atau memiliki sertifikat kompetensi sebagai penerjemah ini juga mungkin bisa diaplikasikan pada bidang yang lain kali ya apakah untuk menjadi penerjemah misalnya hukum harus memiliki gelar sarjana hukum iya oh itu maksudnya ya tidak lah tentu saja apa ya itu tidak tidak ada tidak pernah dipersyaratkan tetapi hanya diharapkan saja gitu ya jadi kalau itu kan bisa untuk meyakinkan kalian misalnya kalau saya ingin menerjemahkan teks apa misalnya teks kedokteran tentu saja orang akan lebih percaya kalau kita adalah dokter misalnya gitu meskipun tidak harus karena kenyataannya aja saya kan juga pernah juga menerjemahkan tentang apa sih itu waktu itu pernah berkaitan dengan crown gigi itu ya itu dari kedokteran gigi jenis-jenis jenis mahkota gigi tapi saya kan tidak harus punya gelar SKG untuk itu itu tidak dipersyaratkan tetapi kalau kita setidak-tidaknya adalah sastranya sastra dari bahasa yang terkait gitu ya tetapi ya itu tergantung dari kliennya itu sendiri karena ada beberapa klien yang bahkan mengharapkan kita jadi penerjemah tersumpah tetapi untuk menerjemahkan teks yang sebetulnya bukan legal jadi ini yang membingungkan gitu ya sebetulnya jadi secara teoritis itu tidak diperlukan tetapi kenyataannya diminta gitu maksudnya nah ini memang memang perlu edukasi sih ya gitu edukasi kalau sebenarnya tidak untuk menjadi seorang penerjemah yang penerjemah tidak wajib wajib ya saya mau jadi penerjemah teks teknis misalnya tidak harus saya bergelar iya kayak saya menerjemahkan teks apa tadi yang renungan yang teologi kristen tadi saya kan tidak perlu STH tidak perlu sarjana teologi dia hanya tahu saya lulusan UI kemudian bisa bahasa Inggris sudah gitu loh maksudnya baik Bapak Ibu sekalian kita ada polling disini terkait dengan webinar hari ini jadi ada dua pertanyaan silahkan dilihat apa pendapat Anda tentang sesi webinar ini dan setelah mendengar paparan dari Pak Doni mengenai nature versus nurture apakah Anda tertarik untuk mengikuti lebih jauh mungkin kursus penerjemahan di LBI FB Sambil menunggu polling oke tanya lagi oke pertanyaan atau slide-nya masih ada mungkin Pak Doni slide mau dari pertanyaan atau dari slide yang lebih kalau slide kan bisa dilihat mungkin pertanyaan kali ini oke mungkin sambil slide pertanyaan saja ya oh iya ini juga ada slide yang menarik ini juga buku yang disarankan kalau misalnya ada alat bantu yang khusus untuk bidang-bidang tertentu gitu ya ini buku ini saya dapat waktu lagi sale besar waktu itu waktu lagi di Gramedia yang di kejompongan nah ini ini bagus ini legal dictionary untuk dari Indonesia Inggris Inggris Indonesia kalau yang ini lebih seperti ensiklopedia gitu ya jadi ada ini Inggris ke Inggris jadi intinya adalah Anda memerlukan alat bantu kalau misalkan ingin menerjemahkan teks dari bidang-bidang yang sifatnya spesifik gitu kalau itu kedokteran carilah kamus kedokteran seperti itu ini mungkin tadi juga sudah pernah dijawab tapi untuk melekankan ya karena mungkin ini praktek yang sering sekali dijalani apakah dalam keadaan tertentu boleh menggunakan Google Translate walaupun di edit memang harus diakui semakin modern ini saya semakin memperhatikan bahwa Google Translate itu semakin baik tapi dalam hal terminologi dalam hal terminologi yang sudah pasti jadi misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya gitu ya jadi hal-hal yang sudah tapi kalau teksastra coba deh Anda bayangkan kayak tadi apa tuh contohnya tuh yang mungkin dia bisa salah mungkin itu kali ya barangkali ya karena port itu kan ada macam-macam artinya gitu saya agak ragu dia bisa mengenali apakah itu pengadilan ataukah dia itu memang dayang istana penghuni istana abdi dalem dan seterusnya gitu kan terus ada lagi lapangan gitu kan karena kan sepertinya konteksnya masuk-masuk aja sedangkan dia tidak bisa membaca cerita itu secara keseluruhan itu tentang apa tentang pertandingankah tentang pengadilankah atau tentang kerajaan secara umum gitu jadi saya memang harus di edit lagi memang dia tambah semakin baik dalam hal peristilahan tetapi tidak dalam hal membaca konteks itu harus berhati-hati apalagi kalau misalnya gini murid itu berkata dia akan menerjemahkannya misalnya he atau she ya gitu misalnya kalau kita gak tahu kan itu kan gak bisa baca kalau kita manusia bisa cari tahu kira-kira itu perempuan apa laki-laki bisa tanya ke klien google translate mana bisa atau jangan-jangan pernah gak sih misalnya mr. smith diterjemahkan dari jadi misalnya bapak tukang besi atau apa saya sih gak pernah nyoba sih tapi atau something like that mr. smith ya nanti deh dicoba deh mungkin udah enggak jadi jadi sepertinya ada pesan sponsor ya pak tadi pak iya pesan sponsor ya jadi selain daripada kursus penerjemahan LBI juga menawarkan kursus kursus di bidang lain jadi LBI juga menawarkan kursus bahasa asing seperti bahasa inggris bahasa jerman ini Perancis Cina Jepang ini dan kalau untuk dari program pengembangan penerjemahan sendiri kita selain kursus kita juga menerima layanan penerjemahan tersumpah bagi bapak ibu yang membutuhkan penerjemahan dokumen yang membutuhkan cap penerjemahan tersumpah juga bisa menghubungi LBI dengan pilihan bahasa inggris jerman fransis belanda Cina dan Jepang kemudian kami juga ada proof reading dan editing biasanya ini yang paling sering adalah kalau untuk karya-karya ilmiah karya-karya ilmiah yang membutuhkan proof reading dan editing yang juga membutuhkan surat keterangan sudah di proof read oleh penerjemah profesional juga silakan menghubungi program pengembangan penerjemahan LBI kemudian kemudian setelah itu untuk info lebih lanjut untuk info lebih lanjut Pak Doni bisa ke slide selanjutnya Pak untuk info lebih lanjut silakan menghubungi kami langsung ke ptfibup email.com untuk pendaftaran tadi untuk pendaftaran kursus-kursusnya bisa langsung ke rec.lbifibup rec.lbifib.up rec.lbif.ac.id jadi pendaftarannya sekarang juga melalui online dan selain daripada kursus-kursus yang tadi sudah disebutkan LBI juga menawarkan kursus penerjemahan teks hukum yang terkait dengan topik webinar kita berikutnya besok sulitkah menjadi penerjemahan teks hukum dan juga akan ada kursus penjuru bahasaan yang terkait dengan sesi ketiga kita nanti seri bincang santai bersama seorang jurubahasa dari luar negeri jadi kesimpulan dari pertemuan dari webinar hari ini adalah baik nature dan nurture itu sama-sama penting dalam penerjemahan tetapi nature itu tidak hanya sekedar masalah bakat atau berbahasa namun juga minat atau bisa dibilang nature itu adalah unsur manusia dalam penerjemahan namun hal tersebut bukanlah mutlak yang paling penting dalam dapat menjadi penerjemah yang baik tapi juga ada nurture aspek nurture yaitu tidak hanya sekedar jam terbang tapi juga laparan penelitian dan lain-lain hal tersebut itu bisa didapatkan melalui praktek dan juga kursus seperti kursus yang ditawarkan oleh program pengembangan bahasa program pengembangan penerjemahan LBIT baik jadi terima kasih Pak Doni telah berbagi ilmu dan pengalaman pada sejarah ini Mas Dika tadi kayaknya ada banyak banget yang nanya sekarang kita pasangan bahasanya hanya ke Inggris kan ya kalau yang itu kursus kursus kita kursus ya untuk saat ini pasangan bahasa di dalam kursus memang masih bahasa Inggris dan Indonesia akan tetapi kira-kira strategi-strategi yang dipelajari di dalam kursus itu akan dapat dipraktekan juga di semua bahasa yang sama jadi strategi teori-teorinya itu strategi-strategi prosedur-prosedurnya itu sama karena kebetulan saya juga punya beberapa teman pernah jemah profesional di bahasa lain itu ternyata juga sama jadi memang untuk saat ini masih Inggris dan Indonesia tapi tetap masih ada yang bisa dipelajari dalam kelas-kelas itu jika pasangan bahasa Anda lain dan bagi para peserta nanti e-certificate akan dikirimkan melalui email kira-kira sekitar seminggu atau dua minggu setelah mengisi Google Form dan nanti recording-nya rekaman dari sesi ini akan available akan tersedia di website LBIU baik dan saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah mendaftar sesi webinar esok hari jangan lupa untuk standby di depan gawai masing-masing pukul 2 siang besok kita akan berbincang santai bersama Bapak Indra Listio salah satu pengajar penerjemahan di LBIUI di bidang teks hukum yang saat ini kebetulan juga dipercaya untuk mengemban tugas sebagai ketua lingkungan penerjemah Indonesia topik kita besok adalah sulitkah menjadi penerjemah teks hukum yang masih ingin mendaftar atau ingin informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi tadi email yang tadi disampaikan ya jadi demikianlah sesi webinar pertama kita seri bincang santai sama penerjemah saya mohon maaf atas karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab pertanyaannya banyak sekali antusiasmenya sangat tidak 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 menyangka saya akan banyak sekali pertanyaan seperti ini semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan sama kami di PPP LDI sampai jumpa lagi besok untuk rekan-rekan sekalian yang sudah mendaftar baik semuanya selamat sore dan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati